Intro Satuan Reserse Kriminal Polresta Besurabaya Berhasil mengamankan PN 36 tahun Pemilik akun Twitter Adfilippus Novi Warga Perumahan Taman Ratu, Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebenjuruk, Jakarta Barat Selasa 7 Juli 2020 Sales freelance perusahaan properti ini Diamankan karena menebar berita hoax terkait COVID-19 Dimana dalam akunya tersangka mencuitkan video Dengan keterangan tidak sesuai kenyataan Yaitu dokter gigi di Surabaya Suami dan anaknya mati kena COVID-19 Cuitan ini menjadi viral di media sosial Dan membuat tersah warga Surabaya Terutama keluarga sang perempuan dalam video tersebut Akibatnya video tersebut menjadi viral di Jagatmaya Terutama di Twitter Tersangka mengaku kilaf dan meminta maaf Atas perbuatannya Tersangka tak menyangka Kalau cuitannya menjadi viral Dan merugikan banyak pihak Dirinya sendiri tak mengetahui informasi secara benar Ketika mendapat video dari temannya Tanpa pikir panjang Langsung men-share berita tersebut Tanpa melakukan check and reject kebenaran berita Sementara itu Arief Rizki Wicaksana Kanditra Sma Pol Restaba Surabaya Berbekal bukti yang cukup Yaitu capture foto cuitan tersangka Polisi langsung melacak keberadaan tersangka Yang ternyata tinggal di Jakarta Tersangka kemudian berhasil ditangkap Berikut barang bukti handphone Yang dibagia menyebarkan berita hoax dan video Jadi pada tanggal 21 Juni 21 Juni Unit Cyber Unit Transmob Unit Cyber berhasil Mengamankan Salah tersangka Inisial TN Dari hasil penyelidikan Tim Cyber Kita dalami Lalu kita melakukan pengejaran Dan berhasil mengamankan tersangka di Jakarta Lalu kita bawa ke Surabaya Setelah itu kita lakukan pendalaman Baik pemeriksaan terhadap yang bersangkutan Maupun operasasi dan berpaka Meski menyesali perbuatannya Tersangka tetap harus menjalani proses hukum Tersangka dijerat dengan pasal berlapis Yaitu pasal undang-undang ITE Dan undang-undang pornografi Dengan ancaman hukuman paling singkat 6 tahun Dan paling lama 12 tahun penjara Dengan denda paling sedikit 250 juta rupiah Dan paling banyak 6 miliar rupiah Farid Arma Surabaya TV Sampai jumpa di video selanjutnya